Satu warga hilang akibat terperosok ke jalan yang amblas akibat luapan sungai. Petugas terus lakukan pencarian pemotor yang hanya terbawa arus sungai. Tim SAR terus mencari pengendara motor yang tercebur ke sungai Senin sore. Pencarian juga dilakukan dengan teknologi heatmap atau panas tubuh manusia yang dipantau lewat drone. Maskun Mantu 38 tahun tercebur saat pulang dari resepsi pernikahan pada tengah malam. Tak mengetahui jalan penghubung jembatan di desa Muonano, kecamatan Bone Amblas, ia terjun bebas ke sungai di tengah hujan deras. Korban diketahui identitasnya setelah keluarga korban menerangi lokasi kejadian. Serpian motor yang ditemukan di lokasi memperkuat korban adalah Maskun Mantu, warga desa Inomata, kecamatan Bone Raya, keobatan Bone Bolangok. Hingga Senin siang korban belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban di pesisir sungai hingga ke perairan Laut Bone Bolangok. Kami terima info bahwa ada pengendara motor yang dinyatakan jatuh ketika melintas di jembatan tersebut dan hanyut. Sampai saat ini tim kami sudah melaksanakan pencarian dan belum ada hasil sampai sekarang. Untuk informasi sementara, kondisi di sana seperti apa? Untuk sementara, info yang kami dapat di sana airnya keruh dan jembatan tersebut jembol dan terputus sampai saat ini belum bisa dilewati. Dan sekarang alat berat dari PU sudah berada di sana. Sebelumnya jalan penghubung jembatan di desa Monano, kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolangok, Gorontalo, Amla, susah diterjang luapan sungai. Jalan putus pada Sabtu 22 Juni dini hari dan membuat akses Gorontalo dan Bolaang Mongondo Selatan maupun sebaliknya lumpuh total. Wahyono Mopanga melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!